Saat ini sedang digelar kompetisi Piala FC U16 di Malaysia. Indonesia berpeluang besar maju ke babak final dan meraih juara. Untuk mengetahui informasi sampai saat ini sejauh kesempatan Indonesia masuk sebagai juara, kita bergabung bersama Anissa Justitia langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Anissa! Ya, Rio, kemenangan melawan Iran tentunya hanyalah sebuah awal ya, sebab Senin atau besok Timnas U16 Indonesia berhadapan langsung dengan Timnas U16 Vietnam. Pertandingannya pun masih digelar di stadion yang sama yaitu Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia untuk memerebutkan Piala AFC U16 Championship 2018. Memang dalam sejarahnya, Timnas U16 Indonesia ini sudah tiga kali bertemu dekat Timnas U16 Vietnam. Coach Fahri pun sudah menekankan bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah kalah melawan Vietnam, apalagi dalam pertemuan terakhir mereka yaitu dalam Piala AFF 2018, Indonesia berhasil menekuk Vietnam dengan skor final 4-2. Namun tentunya ini tidak menjadi atau tidak membuat Timnas U16 Indonesia ini menjadi jumawa atau begitu percaya diri untuk memenangkan pertandingan besok. Coach Fahri pun terus menegaskan kepada para pemainnya untuk tetap berlatih serius dan mempersiapkan secara serius perlawanan terhadap Vietnam nanti. Apalagi dengan sejarah tiga kali pernah bertemu, walaupun selalu menang, keduanya pasti sama-sama memiliki track record ataupun sama-sama mengetahui teknik serang, kekuatan, dan serta kelemahan dari beberapa pemain yang tentunya menjadi highlight dari masing-masing tim. Nah, selain itu juga dua hari ini sejak pertandingan terakhir dengan Iran kemarin memang dimanfaatkan oleh Timnas U16 untuk recovery day atau hari pemulihan. Mereka tetap latihan di kemarin di pagi hari dan hari ini nanti sore hari sekitar pukul 15.30 waktu Malaysia. Namun latihan hanya dilakukan secara ringan yaitu hanya pemanasan ataupun permainan bola yang ringan yang tidak terlalu membuat fisik pemain terlulah. Apalagi dari pertandingan melawan Iran kemarin beberapa pemain Indonesia mengalami cedera seperti David Maulana yang kembali cedera dan amanar. Dan beberapa pemain pun kemarin juga sempat mengalami kram ketika bertanding di lapangan melawan Iran. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi coach untuk lebih berhati-hati. Selain itu Vietnam juga sudah beberapa kali bertemu dengan Indonesia dan tentunya untuk masalah penyesuaian medan di Malaysia ini mereka juga tentunya lebih kurang lebih sama dengan Indonesia sebab iklim, cuaca dan juga udara. Dan juga keadaan lapangan mereka sudah mengetahui sama seperti Indonesia. Tentunya seperti apa kehebatan tim Garuda Muda? Kita tonton besok pertandingannya dari Bukit Jalil, Malaysia. Kembali ke Rio di studio. Terima kasih Anissa Justitia informasinya yang kita tunggu-tunggu juga nanti pertandingannya dan nanti kami akan update lagi informasi terkini dari Anda di Kuala Lumpur, Malaysia.